Rans Cilegon FC milik Rafi Ahmad dihajar Persita Tanggera, alasannya baru latihan. Rans Cilegon FC digulung 2-0 atas kemenangan Persita Tanggera. Pertandingan uji coba Rans Cilegon FC versus Persita digelar di Stadion Benteng Tanggera, alasan kekelahan Rans Cilegon FC baru latihan suatu minggu. Pertandingan Rans Cilegon FC versus Persita Tanggera berlangsung 3 babak dengan skor akhir 2-0. Gol yang diperoleh Persita Tanggera dihasilkan melalui penalti babak pertama dan kedua setelah Rans Cilegon FC mempertahankan perolehan skor 0-0. Sementara pada babak ketiga Rans Cilegon FC versus Persita Tanggera, keduanya imbang dengan perolehan skor 0-0. Pelatih Rans Cilegon FC Bambang Nurdiansyah angkat bicara soal kekalahan klub yang baru ia latih sepakan terakhir ini. Meski kalah dari Persita Tanggera, Rans Cilegon FC secara permainan kuat. Lebih lanjut, Bambang Nurdiansyah juga mengaku tidak melihat hasil pertandingan tersebut dari kalah atau menangnya. Tetapi mereka sudah mengerti apa yang harus dilakukan itu yang terpenting.